Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kita di mata pelatihan kepemimpinan administrator, kita akan masuk ke mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Di dalam transformasional ini, itu adalah kepemimpinan kinerja agenda 2 yang terdiri dari manajemen perubahan sektor publik, kemudian kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, dan juga komunikasi efektif. Yang kita tekankan di sini nanti adalah kita melihat kepemimpinan transformasional. Kemarin kita sudah mulai ya kepemimpinan transformasional, baik tapi kita ulang kembali. Secara singkatnya apa itu mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Hal-hal yang dibahas, multi konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, kemudian mensimulasikan dan merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring, kemudian keberhasilan teman-teman bapak-bapak ibu di sini dinilai dari kemampuan mengamplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah apa itu kepemimpinan transformasional? Hasil pembelajaran ini nanti setelah kita mempelajari pelajaran ini, bapak ibu diharapkan akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah indikator hasil belajarnya menjelaskan konsep dasar, kemimpinan transformasional, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, dan melakukan simulasi kepemimpinan di akhir dari pelatihan ini melalui coaching dan mentoring. Kemarin kita sudah masuk ke dalam menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, tetapi belum selesai, baik kita akan sambung ya sekarang. Nah konsep dasar kepemimpinan transformasional itu, apa itu siapakah sebetulnya pemimpin itu? Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja bersama-sama menuju satu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dalam organisasi. Dan kemudian apakah kepemimpinan itu? Jadi kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus, seperti mengambil keputusan secara tepat, dan tepat, mampu memotivasi dan sanggup mendorong atau mengajak orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain berdasarkan aspek ekspektasi ataupun penerimaan dari kelompoknya dan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kita selalu berpikir ke organisasi, bukan pribadi. Nah apa kepemimpinan? Kembali lagi, kepemimpinan itu adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Tujuan yang mereka inginkan kemudian terjadi di mana saja asalkan seseorang itu dapat menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain di sekitarnya ke arah tercapainya suatu tujuan yang tertentu. Jadi di sini penting gaya kepemimpinan, harus sesuai. Baik, ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ya? Mari kita lanjut dulu ya. Oke, nah faktor dalam mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu tingkat kematangan seorang pemimpin. Kemudian persepsi yang tepat, penilaian tepat dalam pekerjaan, kemudian gaya pemimpin dan jejaring kerja, gaya kepemimpinannya dan juga jejaring kerja dengan sekitarnya. Kemudian latar belakang dan pengalaman juga dipengaruhi oleh efektivitas dari lingkungan. Jadi ada enam faktor di sini yang masing-masing sangat terkait satu sama dengan yang lain, sehingga suatu organisasi nantinya dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi tersebut. Oke, nah apakah kepemimpinan transformasional itu? Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan memberi inspirasi, inspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai sasaran transcendental daripada kepentingan sendiri. Jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang serta pencapaian aktualisasi diri daripada keamanannya. Kemudian kepemimpinan transformasional itu memungkinkan para pengikut merasakan percaya kepada pemimpin, kagum, setia dan juga penghormatan terhadap pemimpin yang termotivasi untuk melakukan segala pekerjaan secara optimal. Jadi seorang pemimpin transformasional memungkinkan para pengikutnya itu merasa percaya, kagum, setia dan hormat kepada dia. Sehingga mereka-mereka, para pengikutnya itu termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Baik, nah ada beberapa cara pemimpin transformasional memotivasi. Pertama, mendorong dan meningkatkan kesadaran pentingnya dan bernilainya sasaran yang akan dicapai dan menunjukkan cara mencapainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Ketiga, meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Jadi seorang pemimpin itu, seorang pemimpin transformasional ada tiga cara untuk mendorong supaya memotivasi para karyawannya. Pertama, mendorong dan meningkatkan kesadaran bahwa mereka-mereka itu adalah penting dan bernilai sekali untuk organisasi. Kan tanpa mereka, maka cita-cita sasaran tidak akan tercapai. Oke, karakteristik pemimpin transformasional, ada beberapa karakteristik. Yang pertama kita melihat idealize, influence, karisma. Jadi karisma TIK, karismatik. Membangkitkan emosi dan mengidentifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin. Jadi dengan menanamkan kebanggaan, respect dan percaya. Jadi karakteristik seorang pemimpin transformasional, bagaimana dia membangkitkan emosi para pesertanya, para karyawannya, mengidentifikasi secara kuat pengikutnya terhadap pemimpinnya dan juga menanamkan kebanggaan akan diri mereka terhadap organisasi dan respect. Dan yang kedua, inspiratif. Inspiratif itu mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Menggunakan simbol dan cara sederhana untuk memfokuskan upaya bawahannya. Jadi mengkomunikasikan harapan. Harapan yang tinggi. Jadi menginspirasi para karyawan bahwa kita ini bekerja, nanti ke depan akan tercapai tujuan kinerja yang baik untuk organisasi kita. Dengan mengkomunikasikan harapan-harapan yang tinggi sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Fokus pada bawahannya. Kemudian, rangsangan intelektual. Rangsangan intelektual itu menggalakkan kecerdasan, rasionalitas, dan kreativitas pemecahan masalah. Jadi sebagai pemimpin transformasional, mengajak para karyawannya, mengajak para pengikutnya untuk memikirkan bahwa kita itu harus cerdas. Menggalakkan kecerdasan, harus rasional, dan juga harus kreatif dalam memecahkan masalah. Sehingga tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi itu akan tercapai. Dan organisasi itu mempunyai kinerja yang tinggi. Kemudian yang keempat, karakteristiknya pertimbangan individual. Memberikan perhatian pribadi, secara pribadi. Jadi pemimpin kepada karyawannya. Memperlakukan karyawan secara individual. Melatih dan menasihati, sehingga pengikut itu tumbuh sebagai pribadi. Kalau bisa kita katakan, diorangkan. Jadi memberi perhatian pribadi, memperlakukan karyawan secara individual. Melatih dan menasihati kalau ada sesuatu yang harus diluruskan. Bukan sebaliknya, jadi bukan punishment, tapi reward. Memberikan reward. Eh kamu sudah bagus, atau kemarin kenapa? Sudah bagus, tapi lebih baik seperti ini. Tidak seperti memerintahkan, tapi memberi keterangan kepada pengikutnya. Supaya pengikutnya ini, karyawan ini menjadi tumbuh berkembang. Menjadi lebih dewasa. Nah, ada tujuh ciri transformasional leadership. Yaitu pertama, memimpin dengan vision dan passion. Vision. Vision itu apa? Vision. Memikirkan ke depan. Vision, visioner. Kemudian passion. Dengan sabar, membimbing, memimpin mereka. Itu passionnya dia. Jadi itu adalah ciri-ciri transformasional leadership. Nah, kedua, memimpin dengan perbuatan. Jadi kayak ini ya, kayak tidak hanya perintah-perintah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pemimpinnya. Jadi pemimpin itu sebagai role model. Memberikan contoh kepada anak buahnya. Kemudian memimpin dengan inovasi. Jadi membiasakan diri, membiasakan anak buahnya itu dan dia sendiri berpikir kreatif. Kalau ada masalah ini, bagaimana pemecahannya? Bukan business as usual. Biasanya pikiran-pikiran inovasi yang kreatif itu membuat orang semakin ditantang untuk maju, lebih maju. Dan yang terakhir menekankan human nature. Human nature itu adalah kita sebagai, naturalnya sebagai manusia. Hampir sama dengan wongke. Jadi sebagai human, kita kan tidak suka di marah-marah di depan orang lain. Kemudian kalau kita bekerja dengan terpaksa, merasa tertekan. Tertekan, lama-lama tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menekankan kepada karyawannya bahwa kita itu manusia. Boleh bekerja, tetapi juga harus melihat semuanya, kesehatannya. Boleh bekerja keras, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita harus berpikir kreatif. Berpikir kreatif, berpikir inovatif. Jadi seperti bekerja cerdas, bekerja keras, dan juga harus bekerja ikhlas. Ya, baik. Ini teori yang mau saya sampaikan. Nanti setelah sesi berikutnya, setelah break time, kita akan mencari siapa-siapa sih contoh-contoh pemimpin transformational leadership. Jadi pemimpin transformational, itu siapa-siapa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencari siapa-siapa yang menurut kita itu adalah seorang pemimpin transformational. Dan ceritakan di mana tempatnya di situ. Misalnya kita mau memberikan contoh, dulu ya, saya memberikan contoh yang kereta api itu Pak Yonan. Dia adalah pemimpin transformational. Jadi dia pernah tidur di kereta, mau melihat keadaan yang sebenarnya. Kemudian dia melihat kalau memang tidak suka, ya silahkan keluar. Tapi kalau suka, silahkan bekerja. Jadi dia tidak memaksakan. Tapi memberikan motivasi bahwa dengan karyawan, dengan ada pemimpin transformational, kita akan mencapai tujuan organisasi, yaitu organisasi berkinerja yang tinggi. Ya, baik. Terima kasih sampai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjutkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan setelah break time. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.